Intro Terima kasih Anda masih menyaksikan Insert Pagi Dan sepertinya semakin banyak yang mendekat ke layar televisi Karena ingin mengetahui apa sih rahasia kecantikan dari seorang Yunisara Nah bukan rahasia lagi kalau usia Yunisara sudah tidak terbilang muda ya Tetapi memang kalau kita melihat dia itu dari dulu sampai sekarang Sepertinya konsisten aja, awet muda aja Apakah itu karena potongan rambutnya Atau memang dia memiliki beberapa tips-tips rahasia Nah sepertinya dia akan sharing dengan kita semua nih pemirsa Tentang bagaimana caranya Kita bisa tetap terlihat cantik dan juga awet muda Kira-kira gampang gak ya tipsnya Langsung aja kita lihat ini dia liputannya Intro Tetap segar dan cantik di usia matang tentu menjadi dampaan setiap kaum hawa Siapapun wanita rasanya akan bangga dapat terus memancarkan aura kecantikan Walau tak lagi berusia muda Hal inilah yang dirasakan artis cantik Yunisara Bayangkan hingga usianya 44 tahun Penyanyi bertubuh Mungel ini tetap bisa menjaga kecantikannya hingga masih terlihat menarik Namun siapa sangka Di balik kecantikan wajahnya Yuni justru mengaku tak punya trik khusus untuk perawatan Selama ini ia hanya berdandan maksimal dengan riasan make up natural dan seperlunya Saya mau bilang perempuan sudah terakhir cantik Jadi boleh mempercantik diri lewat apa aja Boleh make up aja? Boleh Ada yang gak suka make up ya lebih mungkin lebih rajin-rajin bersihin wajah Saya ini kemarin dari pagi ya Saya meeting-meeting kesana kemari gitu Terus ke acara ini Jadi make up sebagian membantu kita Sebenarnya make up itu digunakan untuk membantu apa yang kurang dari wajah kita Jadi kalau gak perlu make up sebenarnya gak Anak-anak muda juga gak harus pakai make up Karena kelihatan tua Kadang-kadang yang udah umur banyak pengen kelihatan muda Kenapa yang masih anak-anak pengen kelihatan tua Jadi saya pikir ya harus sesuai kebutuhan Jadi alat make up itu membantu para wanita yang misalnya kurangnya disini Matanya pengen agak belon, pakai eyeliner Mungkin wajahnya uskrutan, harus pakai bedak Jadi membantu saja Kalau gak perlu ya yang keringat-ringat saja Seperti juga wajah Penampilan rambut yang menarik sebagai mahkota wanita Juga diperlihatkan Yuni Mengaku tergolong orang yang malas ke salon Sosok yang santar dikabarkan sebagai kekasih siril hakim mengaku Hanya mengandalkan salon untuk potong rambut Bilapun ada perawatan rutin adalah mewarnai rambut Untuk menutupi munculnya uban yang dianggap mengganggu Kebetulan gini nih Saya termasuk pemalas untuk merawat saja Pokoknya bentuk perawatan-perawatan itu saya malas Jadi dibandingkan teman-teman saya Mungkin saya satu yang termalas merawat Turun datang ke salon Saya ke salon tuh gunting rambut Salon kukui ya Ngecat rambut sendiri Saya kan udah mulai ubanan ya Juga umur udah banyak Jadi mulai kalau udah satu putih dua ini ganggu banget Sebenernya juga gak apa-apa gak ada yang masalahin Cuma kayaknya ganggu banget Jadi saya mesti ngecat Ngecat rambut itu putih sendiri Selain berusaha cantik alami Kakak Chris Dayanti juga cukup rajin berolahraga Selama ini Yoni memilih olahraga Filates juga yoga untuk membantu memaksimalkan penampilan Sayangnya lantaran insiden kecil terjatuh Ia mengalami sakit bagian tangan dan tendon tulang Hingga memaksanya berhenti berolahraga sejak setahun silam Namun kini ia mencoba lagi olahraga favoritnya itu Lantaran memang merasa butuh untuk gerak badan Demi mencapai kesegaran tubuh Saya olahraga sendiri Sebetulnya dulu kan saya yoga sama pilates Pilates sendiri tuh sebenernya membetulkan struktur-struktur tulang Tapi karena saya habis cedera tangan dan cedera kaki Habis jatuh Terus tangan saya juga habis dioperasi Kemarin karena tendon tulangnya sakit Jadinya saya gak olahraga udah hampir selam Tapi sekarang udah mulai olahraga sendiri Masih olahraga sendiri Seperti tak ada yang sempurna Yuni mengakui bila ia juga merasa tak puas soal berat badan Namun layaknya manusia biasa Ia pun menerima semua pemberian Tuhan padanya Dengan rasa syukur yang tak henti-henti Untuk itu ia mau merasa rendah hati Hanya karena ukuran tinggi yang tak ideal Yang mau dirubah Saya pengen tinggi Tapi kan gak bisa gitu Saya pengen saya Mungkin gini nih Saya mungkin telat merawat wajah Harusnya itu umur 30 tahun Sudah mulai dimantensi Mulai dirawat wajah gitu Karena pada akhirnya setelah kayak saya gini Saya harus ngilangin Aduh, pas saya udah kayak sprutan Kayak saya udah mulai flag gitu Saya telat banget Jadi sebaiknya memang Kalau misalnya lebih awal 30-an gitu sudah mulai merawat gitu Kalau saya sekarang gini Ya sudah Paling tidak jangan diperburuk lagi Seperti juga wajah Penampilan rambut yang menarik Sebagai mahkota wanita Juga diperlihatkan Yuni Mengaku tergolong orang yang malas ke salon Sosok yang santar dikabarkan Sebagai kekasih siril hakim mengaku Hanya mengandalkan salon Untuk potong rambut Bilapun ada perawatan rutin Adalah mewarnai rambut Untuk menutupi munculnya uban Yang dianggap mengganggu Kebetulan gini nih Saya termasuk pemalas Untuk merawat wajah Pokoknya bentuk perawatan-perawatan itu Saya malas Jadi dibandingkan teman-teman saya Mungkin saya Satu yang termalas merawat Turun datang ke salon Saya kesalahan itu gunting rambut Kesalahan kukui ya Ngecat rambut sendiri Saya kan udah mulai ubanan ya Tiga umur udah banyak Jadi mulai Kalau udah satu putih dua Ganggu banget Sebenernya juga gapapa Gak ada yang masalahin Cuma kayaknya ganggu banget Jadi saya mesti ngecat Ngecat rambut sendiri Selain berusaha cantik alami Kakak Chris Dayanti juga cukup rajin berolahraga Selama ini Yoni memilih olahraga Pilates juga yoga untuk membantu memaksimalkan penampilan Sayangnya lantaran insiden kecil terjatuh Ia mengalami sakit bagian tangan dan tendon tulang Hingga memaksanya berhenti berolahraga sejak setahun silam Namun kini ia mencoba lagi olahraga favoritnya itu Lantaran memang merasa butuh untuk gerak badan demi mencapai kesegaran tubuh Saya olahraga sendiri Sebetulnya dulu kan saya yoga sama pilates Pilates sendiri itu sebenarnya membetulkan struktur-struktur tulang Tapi karena saya habis cedera tangan dan cedera kaki Habis jatuh Terus tangan saya juga habis dioperasi Kemarin karena tendon tulangnya sakit Jadinya saya gak olahraga udah hampir selalu Tapi sekarang udah mulai olahraga sendiri di rumah Masih olahraga sendiri Seperti tak ada yang sempurna Yuni mengakui bila ia juga merasa tak puas soal berat badan Namun layaknya manusia biasa ia pun menerima semua pemberian Tuhan padanya Dengan rasa syukur yang tak henti-henti Untuk itu ia mau merasa rendah hati hanya karena ukuran tinggi yang tak ideal Yang mau dirubah Saya pengen tinggi Tapi kan gak bisa gitu Saya pengen Mungkin gini nih Saya mungkin telat merawat wajah Harusnya itu umur 30 tahun Sudah mulai di maintenance Mulai dirawat wajah gitu Karena pada akhirnya setelah kayak saya gini Saya harus ngilangin Aduh Mas saya udah kayak sprutan Kayak misalnya udah mulai plek gitu Saya telat banget Jadi sebaiknya memang Kalau misalnya lebih awal 30-an gitu sudah mulai merawat gitu Kalau saya sekarang segini Ya sudah Paling tidak jangan diperburuk lagi Jadi rahasianya sederhana aja sih ya pemirsa Basically adalah perawatan wajah Berolah raga Makan makanan yang juga sehat Atau clean eating Tapi kalau dulu nih ya Kita juga bisa bilang Ternyata salah satu rahasia daripada Yuni Syarantuk Tapil Awet Muda Adalah pacaran dengan yang muda Tetapi seperti saat ini Lebih karena sedang Merasa seperti anak muda Karena sedang tengah di mabuk asmara Kelihatan banget ya Dia happy-happy banget Jadi memang bener nih pemirsa Kita harus happy dari dalam Biar kemudian terpancar Happinyya keluar Dan berita selanjutnya Berita yang juga bikin happy banget Kita semua merasa sangat bahagia Bisa ikut Serta merayakan kehadiran Daripada anak kedua Daripada Syarin Sungkar Dan juga Tuku Wisnu Nah ini adalah anak kedua Yang berjenis kelamin Perempuan dan kabarnya Juga dilahirkan secara normal Pastinya sebuah penantian Yang begitu panjang Yang begitu diharapkan Sekarang kita akan melihat Seperti apa Nama yang diberikannya Proses persoalinannya Seperti apa Karena aku ketemu di Instagram Belum banyak informasi Yang sudah dibebakan oleh Kedua pasangan tersebut Jadi langsung saja kita lihat beritanya Sesaat lagi pemirsa Jadi jangan kemana-mana Karena insert lagi akan kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!